selamat menikmati sampai pertemuan sebelumnya dari rangkaian kaifiyat sholat seolah-olah Imam Bukhari itu belok dulu gitu ya belok dulu keluar dulu itu dari rangkaian kaifiyat sholat meskipun masih ada kaitan tentunya yaitu dua bab eh berapa ya dua bab atau berapa bab nih sebentar nih ya ya ini metode Imam Al-Bukhari metode Imam Al-Bukhari sekarang ini bab berapa nih sekarang ini bab 94 nah sekarang ini bab 90 eh 95 nih sekarang bab 95 babu wujubil kiroati lil imami wal makmumi fis sholawati kulliha fil haldori wassafar wama yujharu fiha wama yukhofat bab wajibnya membaca wajib membaca bagi Imam makmum dalam sholat seluruhnya nah dalam seluruh sholat Imam makmum wajib membaca di dalam seluruh sholat fil haldori wassafar baik dalam ketika mukim yang sholatnya itu tam disebutnya wassafar atau ketika sedang shafar yang sholatnya dikosor dan baca eh kapan dibaca jahar kapan dibaca sir ini judulnya cukup panjang sekali lagi judulnya bab sekarang bab sekarang bab 95 itu bab Imam dan makmum wajib membaca atau bab wajibnya membaca bagi Imam dan makmum di seluruh sholat baik sholat di tempat sendiri yang disebut tam sholatnya atau ketika shafar yang sholatnya dikosor dan bacaan mana yang dijaharkan bacaan mana yang disirkan itu judulnya nah ini bacaan disini yang dimaksud adalah al-fatihah nah kita lihat rangkaian bagaimana Imam al-Bukhari menyusun bab yang menyusun bab dalam kaifiat sholat ini bab 89 nah sekarang 95 ini ya bab 89 adalah apa yang dibaca setelah takbir nah sebelumnya kan bab takbir angkat tangan kemudian apa yang dibaca setelahnya yaitu doa iftithah doa iftithah yang dimaksud bab 89 apa yang dibaca setelah takbir ya ternyata yang dimaksud itu adalah doa iftithah bab 90 bab tanpa judul itu masih ada kaitan berarti itu masih bagian dari bab tentang doa iftithah nah dari bab 91 mulai ini ini keluar dulu gitu keluar dulu Imam Bukhari tidak langsung ke rangkaian kaifiat sholatnya 91 bab mengarahkan pandangan ke Imam 92 bab mengarahkan pandangan ke atas bab 93 bab menoleh di dalam sholat bab 94 bab menoleh karena ada sesuatu yang muncul secara mendadak artinya menoleh yaitu refleks atau karena melihat sesuatu atau karena melihat dahak di arah kiblat ini kan bukan 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 kaifiat sholat yang ini mulai dari 91 berarti bab mengarahkan pandangan ke imam bab 92 mengarahkan pandangan ke langit 93 menoleh di dalam sholat bab 94 menoleh karena refleks menolehnya nah ini kan di luar sebetulnya bukan rangkaian kaifiat sholat nah sebelumnya pun bab awalnya sekalinya awal tentang kaifiat sholat itu dimulai dari bab delapan mana nih bab berapa nih bab 82 dimulai dari bab ijab ijab takbiri waf titahi sholat bab wajib takbir dalam arti takbir itu mengucapkan Allah akbar nah itu awal rangkaian pembahasan rangkaian bab kaifiat sholat nah setelah bab takbir ketika memulai sholat kemudian dilanjutkan dengan mengangkat tangan ada beberapa bab bab tentang mengangkat tangan waktu eh tempat tempatnya atau waktunya kapan saja di dalam sholat itu ketika mengucapkan takbir disertai dengan angkat tangan sampai ukurannya ukuran mengangkat tangannya ada beberapa bab tentang mengangkat tangan nah setelah selesai bab tentang mengangkat tangan nah imam buhri itu masuk dulu ke bab khusyuk di dalam sholat setelah meletakkan tangan disini gitu karena takbir sambil mengangkat tangan nah kemudian imam buhri itu babnya adalah khusyuk di dalam sholat nah kemudian artinya khusyuk dulu gitu ya bolehlah disini disebut fokus gitu kalau ketika sholat itu harus fokus angkat tangan meletakkan tangan kan disini nah kemudian ya fokus lah mulai kemudian ya fokus dulu mulailah membaca doa iftithah dengan bab apa yang dibaca setelah takbir nah kemudian babnya itu bab mengarahkan pandangan ke imam sampai bab menoleh nah ini dibahas dulu gitu oleh imam al-bukhari yang ini tentang khusyuk di dalam sholat yang sudah lah pembahasannya khusyuk di dalam sholat itu artinya tidak melakukan hal-hal seperti ini tidak melakukan hal-hal seperti ini yaitu menoleh mengarahkan pandangan ke langit nah ini dibahas dulu oleh mual-bukhari berarti sholat yaitunya harus itu harus khusyuk boleh kalau disinilah meskipun khusyuknya sudah dibahas secara khusyuk secara panjang lebar boleh lah kalau disebut ya fokus lah kalau sedang sholat jangan sampai menoleh melirik nah kesana dulu itu imam al-bukhari membahas dulu hal-hal tersebut nah kemudian nah sekarang jadi yang kemarin itu kan menoleh di dalam sholat nah sekarang ini masuk ke rangkaiannya lagi yaitu tentang wajib membaca nah dimana ini judulnya tadi cukup panjang membaca di dalam sholat nah judulnya adalah wajibnya membaca bagi imam dan makmum di seluruh sholat di semua sholat wajib membaca bagi imam dan makmum apakah sholat tam sholat ketika di tempat sendiri atau sholat kosor ketika sedang safar dan bacaan mana yang dibaca secara jahar dan mana yang dibaca secara sir itu ya judulnya judulnya dululah kita bahas berdasarkan penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Sholani judul yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari di yang pertama wajibnya membaca bagi imam dan makmum yang sholat wajib membaca tentunya hanya cara membaca nah ini yang apa namanya ada ketentuannya sendiri cara membaca dan yang dimaksud membaca disini adalah Al-Fatihah kalau pada rokaat nanti di depan sini berikutnya kalau pada rokaat pertama dan kedua bacaan bacaannya adalah fatihah dan surat yang pada rokaat pertama dan kedua yang dibaca itu adalah fatihah dan surat rokaat ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah nah yang disebut bacaan bacaan itu yang membahas itu Imam wajib membaca makmum wajib membaca yang dimaksud adalah yang ini bacaan pada waktu kiam disebutnya berdiri kiam disebutnya berdiri di dalam sholat itu ada dua satu kiam satu lagi i'tidal berdiri kiam itu berdiri ketika membaca fatihah dan surat nah berdirinya itu sebutannya berdirinya kiam kalau berdiri i'tidal itu i'tidal itu sebutan bagi berdiri setelah bangkit dari ruku ini berdirinya di dalam sholat itu ada dua ada kiam ada i'tidal nah berdiri yang disebut kiam itu adalah berdiri ketika membaca fatihah dan surat nah disini yang dimaksud babu wujubil kiroah wajibnya membaca nah yang dimaksud disini adalah bacaan pada waktu kiam yaitu fatihah dan surat pada rokat pertama dan kedua kemudian pada rokat ketiga dan keempat itu hanya membaca al-fatihah itu yang dimaksud dengan bacaannya ada pun pada pada ruku ada bacaannya ketika i'tidal ada bacaannya ketika sujud ada bacaannya nah itu tidak terbawa gitu jadi di dalam bab ini wajibnya membaca bagi imam dan makmum baik pada waktu sholat di tempat sendiri di ketika safar dan kapan bacaan tersebut dibaca jahar kapan dibaca sir itu kan untuk al-fatihah karena kalau untuk bacaan pada waktu ruku pada waktu sujud pada waktu duduk di antara dua sujud duduk tahiyat itu semuanya sir sementara disini di di dalam judul ini imam al-bukhari memunculkan yang dimaksud bacaan disini kapan bacaan tersebut jahar kapan bacaan tersebut sir berarti yang dimaksud ini khusus yaitu fatihah dan surat yaitu bacaan pada waktu kiam berartinya berdirinya pada waktu kiam nah di dalam hadis ini eh hadis sebelum ke hadis di dalam judul imam bukhari disini tidak menyebutkan yang sholat munfarid yang sholat sendirian padahal kalau perempuan perempuannya bagi perempuan itu sholat wajibnya saja lebih baik di rumah artinya kemungkinan kemungkinan si perempuan ini sholatnya sendirian di rumah seperti yang dulu dilakukan oleh Aisyah Aisyah itu kan rumahnya nempel ke masjid tapi tidak ikut sholat berjamaah tidak ikut sholat wajib berjamaah ke masjid bersama Rasulullah bersama para sahabat atau berjamaah bersama laki-laki Aisyah itu sholat wajibnya dikerjakan sendirian di rumahnya nah bagi yang sholat sendirian ada gak bacaan nah bagi yang sholat sendirian dengan judul seperti ini Imam Bukhari mengisyaratkan bagi yang sholat munfarid atau sendirian itu juga sama wajib membaca ada pun Imam Bukhari disini tidak menyebut di judulnya tidak menyebut yang munfarid karena orang yang sholat munfarid sholat wajib orang yang sholat wajib nya munfarid sendirian gitu ya seperti ibu-ibu di rumah yang dikerjakannya itu sama persis seperti yang dikerjakan oleh Imam ini seorang orang yang mengerjakan sholat wajib sendirian munfarid yang dikerjakannya itu sama persis dengan yang dikerjakan oleh Imam sholat berjamaah nah seorang Imam misalnya sholat berjamaah sholat berjamaah sholat subuh berjamaah yang dikerjakan Imam bagaimana ini soal bacaannya bacaannya kan jahar maka yang sholat sendirian pun ibu-ibu di rumah sholat subuh jahar berarti kalau sholat zuhur sir semuanya sholat asar sir semuanya sholat maghrib rokat pertama dan kedua jahar rokat ketiga sir nah ibu-ibu sendirian sholatnya di rumah bagaimana seperti imam nah disini nih ya imam bohuri di judulnya tidak menyebut yang munfarid bab wajibnya membaca bagi imam makmum di semua sholat baik itu sholat tam atau sholat kosor sholat di tempat sendiri atau ketika sedang safar dan kapan dibaca jahar dibaca sir ini munfarid tidak disebut nah imam bohuri mengisyaratkan dengan judul seperti ininya untuk yang mengerjakan sholatnya sendirian yang dikerjakannya itu persis seperti yang dikerjakan oleh imam satulah dicatatkan ibnu hajar rasulani tentang judulnya kemudian yang kedua safar disebut wajibnya membaca bagi imam dan makmum baik ketika mukim di tempat sendiri atau ketika safar nah imam bohuri menyebut safar disini supaya ini imam bohuri ber 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 berjaga-jaga gitu imam bohuri supaya tidak ada yang memahami supaya tidak ada yang memahami kalau ketika sedang safar itu sholatnya dikosor maka bacaannya juga di korting maka bacaannya juga dipotong ini maksud imam bohuri demikian gitu ya kenapa imam bohuri menyebut safar orang yang sedang safar sholatnya dikosor disana kan rokaatnya boleh disebut berkurangkan zuhur dari 4 jadi 2 asar dari 4 jadi 2 kemudian isya dari 4 jadi 2 nah imam bohuri disini untuk preventifnya jangan jangan sampai itu ada yang memahami bahwa jumlah rokaatnya dikurangi berarti bacaannya juga dikurangi jadi kalau bacaan tidak ada perubahan kalau sholat isya dikosor sholat isya kan 4 kalau dikosor jadi 2 nah ini bacaannya bagaimana yang 2 maka bacaannya itu berlaku bacaan rokaat pertama dan ke 2 sholat isya yaitu jahar imamnya membaca jahar dan yang dibaca itu fatihah plus surat temengkosor sholat isya gitu nyadari sholat isya 4 kalau tam kalau sholat tam sholat di tempat sendiri isya itu 4 rokaat kalau sedang shabar sholat isya itu dikosor jadi 2 nah bacaannya bagaimana bacaannya itu adalah bacaan rokaat pertama dan kedua sholat isya dikerjakan 2 rokaat dan bacaannya itu bacaan rokaat pertama dan kedua artinya jahar dan yang dibaca itu fatihah ditambah dengan surat itu judulnya judul imam al-bukhari apa namanya dari judul itu ibnu hajar menerangkan demikian seperti ini nih begini maksud dari judul imam al-bukhari nah kemudian disini sudah disebut-sebut wama yujharu fiha wama yukho fat bacaan mana yang dibaca dengan jahar bacaan mana yang dibaca dengan sir ini khusus sholat wajib yang dimaksud dengan kapan dibaca jahar kapan dibaca sir ini khusus untuk sholat wajib ini sudah berkali-kali sebetulnya saya sampaikan sekali lagi bacaan yang dimaksud disini adalah fatiha dan surat yaitu bacaan yang dibaca pada posisi kiam pada posisi-posisi yang lain juga ada bacaan tapi bukan itu yang dibahas disini bacaan yang dimaksud dalam bab sekarang ini adalah bacaan pada posisi kiam dimana posisi kiam itu berdiri dengan bacaan fatihah dan surat satu lagi berdiri di dalam sholat itu adalah sebutannya berdiri iktidal berdiri iktidal ini yaitu berdiri setelah bangkit dari ruku nah itu posisi iktidal nah dalam sholat wajib jadi kapan fatihahnya dibaca jahar kapan fatihahnya dibaca sir ini sudah berkali-kali saya sampaikannya bahwa bacaan jahar dan sir untuk sholat wajib itu sudah dibagi yang dibaca jahar adalah dua rokaat subuh fatihah dan suratnya dibaca jahar kemudian dua rokaat awal magrim dua rokaat awal isyah plus dua rokaat sholat jumat nah itu bacaannya jahar dua rokaat subuh dua rokaat awal magrim dua rokaat awal isyah dan sholat jumat sekarang yang sir bacaan sir empat rokaat zuhur artinya semua fatihahnya pada waktu sholat zuhur itu rokaat ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 dibaca sir seluruhnya kemudian 4 rokaat sholat ashar rokaat terakhir magrib rokaat ketiga sir fatihahnya dan dua rokaat akhir sholat isyah nah itu yang dibaca sir dan ketentuan ini seperti itulah ketentuannya yang jahar dibaca jahar yang sir dibaca sir jadi jangan sampai kalau sholat subuh misalnya dibaca sir salah karena ketentuannya sholat subuh itu bacaannya jahar dengan pembagian yang barusan lah dua rokaat subuh itu termasuk yang bacaannya jahar dan berlaku untuk semua kalau ibu-ibu sholat subuh di rumahnya sendirian bacaan fatihannya jahar atau sir bukan siapa yang melakukannya subuh itu bacaannya jahar semua yang sholat subuh jahar bacaannya jadi tidak dibedakan tidak ada dibedakan berdasarkan gender tidak dibedakan laki-laki jahar kalau perempuan sir subuh itu jahar mau laki-laki mau perempuan mau berjamah mau sendirian misalnya ibu-ibu sholat berjamah dengan anak perempuannya jahar kalau sholatnya sendirian jahar kalau sholat subuh seperti itulah pembagian ini karena di judulnya imam bohuri sudah menyebut-nyebut tentang dalam bacaan waktu sholat wajib itu dimana saja yang dimana saja bacaan jahar kemudian dimana saja dibaca sir disini sudah dipunculkan pembagiannya barusan demikian sekali lagi ini untuk sholat wajib yang bacaannya jahar itu adalah dua rokaat subuh dua rokaat awal dua rokaat pertama sholat maghrib dua rokaat pertama sholat kisah dan tambahannya sholat jumat karena itu juga sholat jumat dimasukkan karena itu pengganti dari zuhur kemudian yang bacaan sir empat rokaat sholat zuhur semuanya sir kemudian empat rokaat asar rokaat terakhir maghrib dan dua rokaat akhir isya itu bacaannya sir sehingga kalau kita berjamaah sholat maghrib misalnya imamnya kan membaca jahar di dua rokaat pertama bacaannya fatihah dan surat dua-duanya dibaca jahar tapi pada waktu rokaat ketiga imam itu bacaannya sir nah memang demikian ketentuannya demikian pembagian bacaan jahar dan sir boleh enggak rokaat ketiganya dibaca jahar ini sholat berjamah maghrib itu rokaat ketiga imamnya membaca dengan jahar boleh enggak salah itu menyalahi ketentuhan berarti pembagian jahar sir seperti itulah pembagian bacaan jahar dan sir untuk sholat wajib ini berlaku untuk semua yang mengerjakan sholat tersebut yang termasuk bisi soalnya soalnya ada itu kejadian ibu-ibu sholat maghrib di rumahnya sendirian sir semuanya salah berarti itu kan menyalahi ketentuan kan karena ketentuan sholat maghrib bacaannya itu adalah dua rokaat awal jahar rokaat terakhir sir yang sholatnya siapa semuanya mau ibu-ibu mau laki-laki mau yang berjamaah mau yang munfarin baik ketika safar ataupun sedang mukim nah ini judulnya kan lengkap sebetulnya imam bukhari wajib membaca bagi imam dan makmum di seluruh sholat baik sholat orang yang mukim artinya sedang di tempat sendiri atau ketika sedang safar baik kemudian mana saja yang dibaca jahar dan mana saja yang dibaca sir dan bikinlah nyata judul itu pembahasan dari imnu hajar ala sekolah di dalam kitab patul bari judulnya pun dibahas nah sekarang hadisnya di dalam bab ini bab 95 dengan judul yang cukup panjang tadi imam al-bukhari memasukkan tiga hadis ada tiga nih hadisnya yang pertama cukup panjang hadis yang pertama iya iya hadis alright hadis alright kita langsung terjemah ini ya kalau dibaca arabnya dulu reduksi hadis reduksi aslinya gitu arabnya seperti apa durasi lah ini panjang nih hadisnya sambil langsung diterjemah lah nya per kalimat per koma per titik anjabir ibni samurota radiyallahu anhu kol dari jabir bin samuroh semoga Allah meriduinya ia berkata syaka ahlul kufati sa'dan ila umaro radiyallahu anhu orang kufah melaporkan mengadukan sa'd kepada umar radiyallahu anhu itulah terjemahnya sementara terjemahnya nih orang kufah orang kufah itu bukan seluruhnya orang kufah satu kota gitu nya melaporkan kepada umar bukan ada orang kufah beberapa orang gitu nanti juga disini disebut nih namanya siapa ini orang yang melaporkan mengadukan sa'd sa'd disini adalah sa'd bin abi wakos dia diadukan oleh ta'atata oknum gitu lah oleh oknum orang kufah beberapa orang segelintir orang kufah mengadukan melaporkan sa'd bin abi wakos kepada umar bin khotob dimana dilaporkan itu sa'd bin abi wakos itu sebagai sebutannya sekarang gubernur murid nanya kalau umar bin khotob kan amirul mu'minin presiden penjabat tertinggi itulahnya amirul mu'minin gubernur sa'd bin abi wakos yang oleh umar bin khotob ditempatkan di kufah nah beberapa orang kufah melaporkan saat melaporkan pemimpinnya berarti kan saat orang kufah beberapa orang kufah melaporkan pemimpinnya sa'd bin abi wakos kepada pimpinan tertinggi kepada umar bin khotob fa'azalahu kemudian oleh umar bin khotob dihentikan nah karena ada pengaduan karena ada laporan dari orang kufah kepada umar bin khotob maka umar bin khotob menghentikan sa'd bin abi wakos dari gubernur tadinya jadi jabatan langgaplahnya dari jabatannya sebagai gubernur di kufah wasta'mala alaihim ammaron kemudian umar bin khotob menggantikan sa'd bin abi wakos diganti oleh ammar bin yasir gubernurnya diganti sa'd bin abi wakos dihentikan kemudian umar bin khotob menggantinya dengan ammar bin yasir yang jadi gubernur di sana masalah jadi besar untuk umar bin khotob orang kufah mengadukan mengadukan melaporkan sa'd bin abi wakos kepada umar bin khotob itu hingga mereka mereka itu menerangkan mereka mengadukan mereka melaporkan anahu laporan bukan hanya ini laporannya apa yang diadukan apa yang dilaporkan oleh orang kufah tentang sa'd bin abi wakos kepada umar bin khotob itu sampai kepada mereka menerangkan bahwa sa'd bin abi wakos itu sholatnya tidak benar kalau bagi umar bin khotob kalau laporannya sudah sampai kepada urusan sholat ini masalah besar bagi umar bin khotob karena umar bin khotob itu kepada semua gubernur ini kan disini siapa sa'd bin abi wakos oleh umar bin khotob ditempatkan di kufah saya tidak hafal satu persatunya yang gubernur anggaplahnya gubernur yang ditempatkan oleh umar bin khotob itu di kufah ini sa'd di basroh siapa kemudian di bahroin di bahroin itu umar bin khotob menempatkan abu hurairah menugaskan abu hurairah ternyata dua-duanya mengalami nasib yang sama nah umar bin khotob itu tadi sampai disini ya mereka mengadukan banyak hal kepada umar bin khotob tentang pemimpinnya tentang gubernur mereka saat bin abu wakos hingga mereka menerangkan anahu layuh sinu yusoli bahwa saat bin abu wakos itu sholatnya tidak benar bagi umar bin khotob kalau laporannya sudah sampai kepada urusan sholat inilah puncak keburukan bagi umar bin khotob kalau memang tidak benar kalau memang tidak benar kalau memang tidak benar kalau memang tidak benar anahu anahu layuh sinu yusoli bahwa saat bin abu wakos itu sholatnya tidak benar umar bin khotob menganggap ini laporan gitu lah ini sudah sampai kepada puncaknya kalau laporan itu sudah menyebut-nyebut urusan urusan sholat karena umar bin khotob itu ketika menunjuk gubernur tadi lah di kufah saatnya dibahroin abu hurairah ketika umar bin khotob menunjuk gubernur untuk ditempatkan di daerah-daerah tersebut jangan umar bin khotob pesan umar bin khotob kepada para gubernur nih calon gubernur mudahnya kepada gubernur yang akan bertugas umar bin khotob mengatakan inna ahamma umurikum indi as sholat man ha fazoha eh man ha pizoha aw ha pazo alaiha fa ha pizoh dinahu wa man yudai waman yudai itunya waman doya aha waman doya aha fahuwa lima siwahu adiyah tayatawa jangan atesakitu umar bin khotob untuk sumpah jabatan tidak di sumpah jabatan untuk umar bin khotob memberikan umar jangan memberikan pesan kepada para gubernur yang mau bertugas seperti barusan inna ahamma umurikum indi as sholat sesungguhnya urusan kalian yang paling penting di mataku menurutku adalah sholat man ha pizoha aw ha fazoh alaiha barang siapa memelihara menjaga menegakkan sholatnya sungguh dia itu sudah menegakkan agamanya waman doya ahah barang siapa menyepelekan urusan sholat fahuwa lima siwahu adya maka untuk urusan yang lain pasti lebih buruk lagi matak nabi ke urusan sholat nges ngesan nabi ke urusan sholat nges nabi 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 umar bin khotab memberi wujangan seperti itu landasannya itu hadis landasannya itu sabda nabi ini wujangannya wujangan pesan umar bin khotab untuk para gubernurnya hiji urusan sholat inilah seperti yang barusan sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurut di sisiku di mataku adalah sholat barang siapa memelihara menjaga menegakkan sholatnya sungguh dia itu telah menjaga memelihara dan menegakkan agamanya barang siapa menyepelekannya menganggap remeh urusan sholat pasti untuk urusan yang lain lebih parah lebih buruk lagi silahkan mulai bertugas nah dari ini barusannya orang orang bukan orang seluruhnya ini ada oknum sebetulnya biasa cari sensasi cari keduniaan mereka mengadukan melaporkan sebuah banyak hal tentang saat bin Abi Wakos tentang gubernur mereka hingga puncaknya bagi Umar bin Khotab ya ini memang puncaknya hingga mereka menerangkan bahwa anahu layuh sinu yusoli saat bin Abi Wakos itu sholatnya tidak benar kade kade dianggap sejarah ini berlaku untuk semua orang berlaku untuk semua orang barang siapa memelihara menjaga menegakkan sholatnya berarti dia itu sudah memeliharanya menjaga dan menegakkan agamanya bagi kita berlaku gak disebutnya atau dianggap sejarah antara Umar bin Khotab dan San bin Abi Wakos sekitunya terjadi nahun kerurang macam dan barang siapa yang menyepelekan menganggap remeh bahasa sunnah nyepiraken menganggap enteng urusan sholat untuk urusan yang lain pasti lebih lebih parah pasti lebih rusak ini juga sama berlaku bagi semua orang sampai hari ini masalahnya sama berang siapa menegakkan sholatnya berarti dia itu menegakkan agamanya kan landasannya hadis Rasulullah bersabda as sholatu imaduddin sholat itu tiangnya agama kalau sholat nyeruntuh nyeruntuh atuh agama ya runtuh lah agama kalau tiangnya rusak ya rusak lah yang agama seluruhnya itu satunya landasan Umar bin Khotob itu kata-kata Umar bin Khotob bukan hadis bukan dari nabi artinya tapi Umar bin Khotob memberi wejangan demikian itu kan landasannya adalah hadis benar ternyata kejadian ada segelintir orang oknum yang kita lah mungkin tidak sukanya terhadap Amar bin Yasir eh saat bin Abi Waqos untuk menjatuhkannya bagaimana lapor sholat itu benar berarti itu 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 balik lapor ini sholat kasaha itu bingung laporan itu benar saya matah kamu anas laporan saya itu sholat hargaan saya bang setara lapor lanjutkan dulu nih eh satu lagi dalilnya aja wajangan Umar bin Khotabi itu tadinya yang diantara hal penting dari kejadian ini adalah wajangan Umar bin Khotabi itu landasannya hadis dari Nabi dan itu berlaku untuk semua orang barang siapa memelihara menjaga menegakkan sholatnya berarti dia itu menjaga memelihara dan menegakkan agamanya bagi semua orang juga sama masalahnya bukan hanya bagi saat dan sualiknya kan barang siapa yang menganggap enteng menganggap remeh menyepelekan menganggap kecil urusan sholat artinya yang menganggap remeh menganggap penteng menganggap kecil itu orang yang tidak kalau saya sendiri suka mengatakan begini orang yang tidak memandang menanggapi orang yang tidak memandang menanggapi melaksanakan sholat dengan sungguh sungguh nah itu yang menganggap enteng urusan sholat awalnya pasti dari bagaimana seseorang menanggapi sholat kalau menanggapinya jadi memandang urusan sholat menanggapinya tidak serius tidak akan serius mengerjakannya juga tidak akan serius nah itu yang menyepelekan menganggap penteng satu lagi dalilnya ini ini dalil yang paling mengikat sebutlahnya dalil yang paling mengikat ya ini hadisnya juga populer gitu ya yaitu hadis awalu ma yuhas sabu bihil abdu yaumal kiamati as sholatu amal pertama yang akan dihisam dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya nah ini yang saya sendiri suka mengatakan sholat itu pemimpin amal karena ini yang pertama dihisam dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya benar gak Umar bin Khotab menyimpulkan kalau barang siapa menyepelekan urusan sholat maka urusan yang lain pasti lebih lebih buruk pasti karena pemimpinnya sholatnya buruk terus yang lainnya kata Umar bin Khotab lebih buruk pasti karena sholat itu pemimpin amal lokomotif kalau dalam rangkaian gerbong sholat itu lokomotifnya itu amal yang lain mau dibawa kemana mau seperti apa warnanya tergantung sholatnya amal pertama yang dihisap dari seluruh amal karena seluruh hidup manusia selama di dunia ini isinya amal dihisap semuanya dari semua amalnya itu yang pertama dihisap itu adalah sholatnya dengan masih ada lanjutannya nih hadis yang redaksi hadis barusan man sholahat sholahat shairu amalihi nah ini landasan Umar bin Khotab jangannya hanya sekian man sholahat barang siapa beres beres sholahat barang siapa beres urusan sholatnya bukan hanya pelaksanaannya bukan hanya kaifiatnya yang disebut beres sholatnya bukan hanya kaifiatnya barang siapa beres beres urusan sholatnya man sholahat sholahat shairu amalihi ini sa'nabi yang bersabda nabi menjamin pasti gitu ini nabi yang bersabdanya nabi yang menjamin nabi yang menyabdakan barang siapa beres urusan sholatnya sholahat shairu amalihi beres juga seluruh amalnya waman fasadat barang siapa yang rusak sholatnya fasadat shairu amalihi rusak juga seluruh amalnya ta'umar bin khutbah jenius diambil kesimpulan berarti kan umar bin khutbah mengambil kesimpulan yang itu dijadikan nasihat jangan kepada para gubernur sebelum bertugas urusan kamu yang paling penting adalah sholat cekaloh kayak gitu berarti cekaloh kayak sholat paling penting itu amal pertama yang akan dihisam barang siapa melihara menjaga menegakkan sholatnya berarti dia itu sudah gitu kan sholahat sholahat ayuh amalihi barang siapa beres urusan sholatnya beres juga urusan yang lainnya dan rasulullah bersabda demikian itu landasannya adalah ayat al-quran dimana ayatnya landasan nabi bersabda demikian surat al-an-kabut ayat 45 ini yang ini populer di anggar karena sholat apal ayatnya apal apal belum tentu apal redaksinya apal surat naun ayat sabar tapi nyata itu apal itu yaitu yang inna sholata tanha anil fahsyawal munkar sholat itu mencegah menghalangi dari fahsyah dan munkar sholat itu mencegah menghalangi dari dari kamari fahsyah tekan nabi itu tidak bukan fahsyan mutafah hisan nabi tidak pernah buat dosa sholat itu mencegah dari fahsyah munkar itulah dari perbuatan dosa tapi sholat sholat beres baru akan bisa menghalangi fahsyah dan munkar berdasarkan ayat fawailun lil musolin kenapa dinyatakan celaka orang yang sholat fawailun lil musolin celakalah orang yang sholat celakalah orang yang sholat alazinahum an sholatihim sahun yaitu yang celaka itu orang-orang yang sholat sahun tidak benar sholat benar sholat sahun benar sholat cilaka sholat benar karena kalau sholat itu benar apa tiang anu itu benarnya runtuh itu benar maknanya jadi begini sholat itu semestinya menghalangi dari fahsyah dan munkar artinya sholat ini akan memimpin kepada amal yang benar sholat itu akan menghalangi dari fahsyah dan munkar berarti sholat ini akan memimpin kepada amal yang benar kalau sholatnya sahun sholatnya dosa gak sholatnya sendiri dosa gak matak wailun matak cilaka dosa berarti itu pawailun cilaka pandosa azab didinya teraka bagi siapa bagi orang yang sholat yaitu orang yang sholatnya tidak benar kalau dikaitkan dengan surat alaan kabut tadi sholat itu menghalangi dari fahsyah dan munkar artinya sholat yang benar ini akan memimpin kepada amal yang benar amal-amal lainnya amal yang benar kalau sholatnya sendiri wailun kalau sholatnya sendiri sudah jadi dosa ya sholat memimpin kemana ini membawa kepada dosa berarti kalau sholatnya sendiri sudah jadi menjadi dosa maka sholat itu akan memimpin amal-amal yang lainnya kepada amal-amal yang dosa seperti sholatnya sendiri kumpah pemimpin nah gerbong mengikuti lokomotif kan lokomotifnya ini ke arah lokomotifnya saja sudah berupa dosa maka gerbong yang lainnya amal-amal yang lainnya dosa berarti boroboro menghalangi boroboro menghalangi dari fahsyadat pun karena sholatnya sendiri itu merupakan sholatnya sendiri malah jadi dosa sehingga dinyatakan wailun celakalah orang yang sholat sholatnya sendiri malah celaka berarti sholatnya itu malah menjadi dosa menghalangi dari perbuatan dosa gak disini sholat memimpin karena dosa malah sholatnya sendiri itu yang memimpin kepada mengarahkan memimpin memimpin menuntun kepada amal-amal dosa yang lainnya sholatnya sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurutku adalah sholat barang siapa memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, sesungguhnya dia sudah menegakkan agamanya barang siapa menganggap remeh menyepelekan, menganggap kecil urusan sholat urusan yang lain, untuk urusan yang lain pasti lebih lebih buruk lagi nah disini Sa'ad bin Abi Waqos dilaporkan oleh oknum, beberapa oknum orang Hufa banyak hal, sampai kepada urusan sholat dilaporkan, yaitu mereka mengatakan sholatnya itu benar untuk marbil khotob artinya itu sudah sampai sudah sampai puncaknya nah kemudian Umar bin Khotob menghentikan Sa'ad bin Abi Waqos dari jabatannya dan menggantinya dengan Ammar tadi tanya bin Yasir Fa'ar salat ilaihi faqola nah kemudian Umar bin Khotob itu mengutus yang mengutus seseorang atau beberapa orang untuk konfirmasi untuk membuktikan kebenaran laporan mereka tapi siapa tadi Sa'ad bin Abi Waqosnya sudah dihentikan lebih dulu gitu ya dihentikan dari jabatannya kemudian diserahkan diganti dengan Ammar bin Yasir setelah itu baru Umar bin Khotob itu mengutus beberapa orang untuk membuktikan kebenaran mereka Faqola ini Umar bin Khotob mengatakan Ya Aba Ishaq Inna Ha'ulai Yazumuna Anaka Latuh Sinu Tusolli Umar bin Khotob mengatakan Wahai Abu Ishaq itu ya Abu Ishaq itu kunyah sebutan untuk Sa'ad bin Abi Waqos Wahai Abu Ishaq sesungguhnya mereka menduga bahwa kamu itu sholatnya tidak benar atau sesungguhnya mereka melaporkan kepada aku bahwa kamu itu sholatnya tidak benar Kola Abu Ishaq Nah Amar Amar Sa'ad bin Abi Waqos Umar bin Khotob mengatakan demikian kepada Sa'ad bin Abi Waqos Sesungguhnya mereka mengadukan kepada aku bahwa engkau itu sholatnya tidak benar Abu Ishaq berkata atau Sa'ad bin Abi Waqos berkata Amma Anna Wallahi Fa'ini kuntu usalli bihim sholata Rasul Allahi sholallahu alaihi wasallama ma'akhrimu anha bantahan dari Sa'ad bin Abi Waqos Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqos mengatakan Bahasa Arab amma Anna aku ini demi Allah sepakai sumpah demi Allah apa Sa'ad bin Abi Waqos mengatakan demikian amma Anna aku ini wallahi demi Allah fa'ini sesungguhnya aku ketika dikufah itu kuntu usalli bihim aku mengimami mereka aku ini demi Allah ketika aku sholat di sana aku mengimami mereka dengan cara sholat Rasul Allah sholallahu alaihi wasallam kuntu usalli bihim sholata rasul ilah aku mengimami mereka itu dengan cara sholat Rasul sallallahu ma'akhrimu anha tidak ada yang aku ubah aku tidak mengubahnya aku tidak menguranginya tidak menambahnya aku mengimami mereka dengan sholat yang bagaimana seperti apa sholat Rasul aku tidak mengubah sholat Rasul wasallam aku tidak mengurangi ataupun menambah atau mengubah sedikitpun lah dari sholat Rasul wasallam fa usoli eh usoli sholatal isya'i fa arkudu fil ula yaini wa ukhifu fi ukhro yaini aku mengimami mereka sholat isya'i panjangkan dua rokaat pertama dan aku pendekkan dua rokaat kedua data iya soal bacaan nama iya hatin hadis itu yang ada kaitan dengan bab sekarang ini kan bab sekarang soal membaca wajibnya membaca bagi imam makmum dan tadilah itu judulnya nah ini wajul istidlal iya wajul istidlal dari hadis ini tidak seluruh redaksinya berkaitan dengan bab sekarang karena ini kan babnya kan bab bacaan nah yang berkaitan dengan bacaannya adalah redaksi hadis ini hadis ini menerangkan saat bin Abi Wakos mengatakan begini pada kalimat yang ini aku mengimami mereka sholat isya'i aku panjangkan dua rokaat pertama aku pendekkan dua rokaat kedua itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Wakos tapi kan Sa'ad bin Abi Wakos mengerjakan demikian itu sebelumnya dia mengatakan aku mengimami mereka sholat berjamaah dengan cara sholat Rasulullah berarti takyu seperti ini sholat Rasulullah memanjangkan dua rokaat pertama dan memendekkan dua rokaat kedua nah ini maksudnya memanjangkan dua rokaat pertama itu karena pada dua rokaat pertama membaca fatihah dan surat bahkan bacaan suratnya kan lebih panjang dari fatihahnya kalau fatihah tujuh ayat kalau suratnya bisa puluhan bisa puluhan ayat kan bisa Al-Baqoro bisa Ali Imran Ali Imran asli bukan alias fatihah tetap tujuh ayat aku panjangkan dua rokaat pertama itu isyarat bahwa yang dibaca itu adalah fatihah dan surat aku pendekkan dua rokaat terakhir yaitu maksudnya hanya membaca surat al-fatihah pendek pasti karena hajat tujuh ayat dan ayatnya pun pendek-pendek kan ar-rohmanirohim malikiyo middin sakitus ayat ar-rohmanirohim hanya dua kata ini al-fatihah itu tujuh ayat dan ayatnya pun pendek-pendek aku panjangkan dua rokaat pertama aku pendekkan dua rokaat kedua itu yang aku lakukan ketika aku mengimami mereka sholat isya nah dimana saat bin abu yukos sebelumnya mengatakan demi Allah aku sholat sholat yang aku kerjakan itu sholat rasulullah yang berarti ya inilah sholat rasulullah seperti ini ketika sholat isya dua rokaat pertama panjang dua rokaat terakhir pendek yang membedakannya apa kalau dua rokaat pertama membaca fatihah dan surat dimana surat bisa sangat panjang fatihah sama itu rokaat kedua pertama kedua ketiga keempat fatihah gitu fatihah dua rokaat pertama panjang dua rokaat pertama pendek nah panjangnya dua rokaat pertama itu selain fatihah yang dibaca karena kalau fatihah itu wajib ada di setiap rokaat dalilnya itu nanti hadis kedua di babini hadis kedua dari babini adalah tidak rokaat tidak sah rokaat bagi yang tidak membaca fatihah jadi fatihah itu bacaan wajib di setiap rokaat tadi dua rokaat pertama selain fatihah yang memang wajib ditambah dengan bacaan surat jadi panjang rokaat pertama dan kedua bahkan bacaan surat itu bisa sangat panjang seperti apa panjangnya yang panjang pisang panjang pisang iya berarti contohnya penuh panjang pisang rasulullah mengerjakan sholat malam panjang pisang bacaan suratnya kalau kerapati hanya tetap sama rasulullah mengerjakan sholat malam rokaat pertama membaca al-baqoroh tamat sampai akhir ternyata itu juga tidak terus ruku tambah lagi surat an-nisa masih di rokan yang sama kemudian tambah lagi setengah surat al-imron berapa ayat seluruhnya patihah nama tujuh surat atau panjang pisang rasulullah pernah demikian tapi dia sholat malam bukan sendirian tidak berjamaah sholat malam sholat tahajud rasulullah sendirian makanya suka-suka sebutnya sendirian sholat sendirian ya suka-suka mau panjang-panjang mau pendek-pendek tapi kalau sholat berjamaah rasulullah tidak pernah panjang kalau sholat berjamaah tidak pernah panjang tapi sholat sendirian pernah sampai demikian baca suratnya dalam satu rokaat baca al-baqoroh sampai tamat ditambah kemudian tambah lagi surat an-nisa sampai tamat lagi kemudian tambah lagi setengah surat al-imron sarokat makmum segalanya segalanya sampai kan rasulullah itu pernah pegel-pegel bengkak-bengkak kakinya setelah beres sholat malam karena isah kemudian menanyakan kenapa mesti sampai seperti ini mengerjakan sholatnya ternyata jawaban rasulullah itu apa gak boleh kalau saya ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tak itu jawaban nanti mengerjakan sholat apa gak boleh kalau aku ini ingin itu menjadi hamba yang bersyukur nah bersyukur maki itu ibadah atau ini bersyukur yang berkaitan dengan bacaannya itu hadisnya dipanjangkan keburu dua hiji hadisnya masih panjang habis dua hiji karena saya potong hadisnya baru saya potong tapi ini ini nih yang wajahul istidlalnya atau kalimat mana dari hadis ini itu yang terkait langsung dengan bab ini kan babacaan kalau tadi soal beberapa gelintir okdom orang gufah kaitan 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 saat bin abiyakos mengatakan aku mengimami mereka sholat isa dengan cara sholat rasul aku tidak menambah mengubah apapun dari sholat rasul seperti apa aku panjangkan dua rokaat pertama dan aku pendekkan dua rokaat terakhir gitu sholat rasul terus mereka mengadukan bagaimana dan catatan juga saat saat bin abiyakos ini salah satu dari sepuluh orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisam siapa sebetulnya saat bin abiyakos saat bin abiyakos itunya salah satu dari sepuluh sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisam dilapor itu benar Umar bin khotab itu percaya itu sebenarnya sama seorang yang Umar bin khotab tahu gak saat bin abiyakos itu salah satu yang masuk surga tanpa hisam pasti tahu karena yang menyatakan demikian itu rasulullah artinya Umar bin khotab ini kan kejadiannya setelah Umar bin khotab jadi khalifah amirul muminin berarti kan kapan rasulullah menyeberkan rasulullah itu apa namanya bersabda ketika masih hidup menyabdakan menyatakan ya itulah kurang lebih hanya saat bin abiyakos ini masuk surga tanpa hisam Umar bin khotab tahu siapa saat bin abiyakos Umar bin khotab itu dalam pikirnya pasti mustahil dia itu orang yang masuk surga tanpa hisam masa sholatnya gak bener kan gitulah logikanya masa sholatnya gak bener orang yang masuk surga tanpa hijab sholatnya amur adul mustahil dan memang sebetulnya nanti di akhir apa namanya di akhir hadis ini Umar bin khotab mengatakan demikian sebetulnya aku yakin kamu itu masa sholatnya gak bener nah iya iya tadi kemudian Umar bin khotab kan mengutusnya beberapa orang untuk membuktikan gitu kebenaran laporan mereka nah kalau bantahan gitu dari saat bin abu yukosnya tadi siapa saat bin abu yukos mengatakan aku ini demi Allah gitu dah itu genah sebenar ramah disebutkan itu benar sholat menurang 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 gitu menurang sniper lah saat ngomong pokoknya lenyapkan dari muka bumi pokoknya karukan karukan tapi datang gitu saat bin abu wakos jalan semuanya intel bertebaran saat itu ngomong benar lalu kita menurang bapak mimpinah sehingga gitu kesekus sniper lah temalkan hiji-hiji tembaling orang yang masuk surga tanpa hisab di fitnah berarti bukan hanya sholat gitu di fitnah banyak urusan bahkan sampai kepada urusan sholat wah itu sudah keterlaluan berarti sudah keterlaluan kalau memfitahnya itu sudah sampai kepada urusan urusan sholatnya wah kersahabat urusan sholat urusan apa tadi lah seperti itu jangannya tapi tadi kan kita harus dapat pelajaran kan dari sana bahwa hal seperti itu bukan hanya berlaku bagi sahabat apalagi berlaku hanya untuk gubernurnya Umar bin Khotob gitu prikhusus nukudu benar sholat bag gubernurnya Umar bin Khotob masa demikian sama saja masalahnya karena tadi kan Umar bin Khotob beri wajangan kepada para gubernur itu kan landasannya hadis nabi dan nabi bersabda demikian itu landasannya adalah ayat quran wahilun sholat gak benar itu wahilun ya sahun itu benar sholat ya iya celaka itu ayat itu berlaku gak bagi kita makanya tadi nasihat Umar bin Khotob juga sama saja urusan kalian anggaplah Umar bin Khotob itu nunjuk ke kita urusan kamu yang paling penting adalah sholat nyeberang siapa barang siapa barang siapa berlaku untuk semua orang bukan hanya untuk calon gubernur barang siapa memelihara menjaga menegakkan sholatnya sesungguhnya dia itu memelihara menjaga dan menegakkan agamanya jadi cukup sebetulnya berbidikan cukup urusan sholat nyes berarti nyesan sampai hari ini juga masalahnya sama jadi boleh disebut si etas sholatnya terbenar emang nulainah yang benar pasti bisa bisa untuk dijadikan tolak ukur sholat terbenar terbenar jelma etam karena tadi di dalam hadisnya itu izaz sholahat kalau beres sholatnya sholahasairu amalihi beres juga amal yang lainnya hadis itu bukan untuk di akhirat barang siapa amal pertama yang dihisap dari seorang hamba adalah sholatnya ya itu nanti di akhiratnya demikian bagaimana cara Allah menghisapnya periksa hisap yang pertama adalah sholatnya beres sholatnya Rasulullah sudah menyebutkan amal yang lainnya pasti beres dilanjutkan gak hisabannya proses penghisapannya dilanjutkan gak gak muali itu pasti beres kan logika kita demikian beres sholatnya ya beres amal yang lain si etah wunggul ditinggal sholat munggul beres ngas ke surga amal yang lainnya sudah tidak perlu diperiksa apabila izah fasadat apabila rusak sholatnya rusak juga kalau ini hisabannya pasti lama karena kerusakan itu harus dilihat secara rinci kerusakannya seperti apa berarti di prosesnya lama dihisap dihisapnya dengan proses yang lama dan berat itu nanti di dalam kitab berikoknya dalam kitab berikok itu nah itu dijadikan pembahasan juga oleh imam al-bohori kalau seseorang mengalami menjalani proses hisabannya itu lama berat berbelit pasti hasilnya masuk neraka dulu karena kalau yang langsung ke surga beres amal yang lainnya juga pasti ikut beres amal yang sudah pasti karena rasulullah sudah menyabdakan demikian terakhirnya terakhir terakhir itu untuk ini sudah jam 21 mau dilanjutkan juga hadisnya masih panjang terakhir kobra tentang kobra kalau kobra jadi kobra kita dikutuk oleh Nabi Wakos jadi kobra artinya dari kejadian Nabi Wakos ini ini siroh ini siroh sejarah ini perjalanan yang dulu di terjalani oleh sahabat terus fikihnya apa kesimpulan apa yang kita dapat pelajaran apa yang kita ambil dari siroh ini ulah sejarah bungkus kalau baca sejarah sungguh banyak gak usah suka baca sejarah bahwa kejadian itu bahwa Sa'ad bin Abu Wakos pernah dipitnah paling gitu disebut sejarah siroh itu mulai fikuh siroh kalau fikuh siroh itu artinya harus sampai kepada subsansinya apa kesimpulannya bagaimana pelajaran apa saja yang bisa diambil pelajaran paling penting munha yang beres hirup beres sholat titik berarti yang beres 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 Terima kasih.